Ini berarti ruang makan. Tebing setinggi 15 meter di Blok Citando, Desa Girimulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Longsor. Dikabarkan, Longsor itu menimpa sebuah rumah milik warga bernama Toto, usia 63 tahun, yang mengakibatkan dinding ruang makannya jebol. Kepada tribun, Toto menceritakan detik-detik peristiwa Longsor yang terdengar gemuruh tersebut. Saat itu, sekira pukul 15 WIB, Toto sedang duduk di depan rumah lalu mendengar suara gemuruh dari belakang rumahnya. Berapa kagetnya? Kata Toto, ia melihat tebing yang membawa material Longsor menimpa ruang makan rumahnya. Saat itu, istri dan neneknya sedang berada di dalam rumah, ia pun mencari keberadaan anggota keluarganya dan beruntung keduanya selamat. Akibat kejadian itu, Toto mengaku sejumlah barang berharganya rusak diterjang material Longsor, seperti lemari, meja makan, dan barang-barang perabotan dapur. Kendati demikian, Toto juga mengaku belum mau mengungsi, karena masih ada ruangan yang bisa ditempati. Kejadian Longsor yang menimpa rumah-barang ini kapan, Pak, kejadiannya? Sontong sore, tembuk tidur. Itu menimpa apa, Pak? Menimpa rumah hari, salar yang meja makan. Ruang makan? Iya. Itu posisi memang lagi hujan besar, Pak? Iya, hujan agung. Itu ketinggian tebingnya berapa, Pak, kira-kira? Perkiraan 15 meter. 15 meter. Itu waktu itu berapa posisi lagi di mana? Duduk di tepas. Di rumah ada siapa? Ada emak, salar di dapur. Tapi nggak ada ini, Pak, yang terluka itu nggak ada? Nggak ada. Semuanya bisa menelamatkan diri, ya, Pak? Ini terus, Bapak sekarang gimana, ya, Pak, tindakannya? Apa, Pak? Tindakannya gimana, berarti, sekarang? Berkadian itu berkadian, ya, mencari ibu. Menelamatkan diri, ya, Pak, ya? Berarti sementara juga mengungsi, Pak? Iya, enggak. Enggak, enggak mengungsi. Enggak mengungsi. Berarti ada bantuan, Pak, dari pemerintah? Enggak ada. Belum, ya? Belum ada. Belum ada. Nama, Pak? Bapak namanya siapa? Pak Toto. Pak Toto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.